Hai ayo semas Nyeri batu apa ngarit sih? Kok bang telur? Oh Kaybun Padaan 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 Till Padaan Nah, itu ada di sini. Hanya di sini ada di sini. Kemudian존 ini hanya ada di sini. Jadi di sini ada di sini. Ini ada di sini. Ini ada di sini. hai 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 nyari batu apa ngarit sih kok long dulu oh hai 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 emang hira Hai dicunjung lho rasong banget hei dengerin nurah martin martin eh guys cewek-cewek cewek-cewek juga pada lagi ngarit kita tetanggaan guys sama mereka juga ngarit green house tapi ini aku baru kali ini kita disini kita mau mumpuk dulu disini mau ditanemin semangka guys oh iya tadi aku belum salam ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bercocok tanam tiada hari tanpa bercocok tanam dan bermantap-mantapan asik ya buat teman-teman yang udah klik videoku ini makasih banyak yang udah klik makasih semoga rejeki kalian dirancarkan oleh Allah subhanallah wata'ala diberikan kesehatan yang belum nikah diberikan jodoh yang udah nikah udah punya anak semoga diberikan sakinah mawadah warohmah rezekinya berlimpah bisa beli sawah beli rumah beli mobil mewah bisa pergi ke Mekah amin nah ini sekarang aku mau mumpuk ini pupuknya berat-berat banget jadinya kita sebarkan dulu wah kalau nggak gitu kelamaan guys jadi sebelum semangkanya kita tanem terlebih dahulu kita pupuk nah semangka ini kita nanemnya di musim dingin guys biar nanti ketika musim semi dan musim panas itu pas panen kalau panennya musim dingin semangka itu nggak begitu seger nggak begitu banyak orang yang berminat makan semangka di musim dingin jadi semangka itu segernya dikonsumsi ketika musim panas nah makadari itu ketika musim dingin kini kita persiapan buat nanem wah ngos-ngosan guys abad loh itu abad berat-berat satu karung 25 kilo ada itu nanteng dua karung 50 kilo wah mau gimana lagi kerjanya udah bercocok tanam dan bermatap-matapan jadi harus semangat berat banget gila ini tetap sini aja dulu nggak kuat aku udah dari sini aja kita nyebarnya jadi nanti pupuknya itu masih ada dua jenis lagi yang kita pakai guys kalau ini pupuk kandang sama ini serabut kelapa serabut kelapa tujuannya untuk melembabkan permukaan tanah agar selalu lembab cara pupuknya sangat gampang kita sebar-sebar gini aja yang penting itu rata jadi musim ini kita mau nanam semangka sekitar 6 greenhouse nggak seperti tahun kemarin kalau tahun kemarin kita nanamnya itu tahun kemarin nanamnya berapa kita ya itu 16 greenhouse gas jadi ini lebih sedikit tahun ini karena oke aku mau lanjut nunggu dulu ya kalian tolong temenin aku biar aku lebih semangat dan biar lebih cepat oke temenin dulu ya aku mau mukuk dulu pokoknya itu semua dan barimat oke beginilah kira-kira sudah selesai jadinya ini setelah kita pupuk nanti masih ada pupuk lagi yang lain NPK dan semacam kalsium-kalsium lainnya tapi sementara gini dulu ini serabutnya oke pokoknya selalu ini dia guys yang udah kita pupuk ada 6 greenhouse ini panjangnya sekitar 40 meteran lebarnya 5 meter nah kalau ini plastiknya tuh udah jelek banget jadinya harus kita ganti dulu sementara bolong gak apa-apa tapi nanti sebelum ditanem harus diganti baru guys nah kalau yang depan ini punya cewek-cewek guys yang tadi kita lihat mereka ada berempat ceweknya ini mungkin besok akan diganti nah lumayan ngos-ngosan jadi di tempatku ya di tempatku itu menurut aku yang pertanian yang paling berat itu ketika mupuk aja guys soalnya kalau mupuk itu bener-bener kita pakai manual pakai tangan manual terus ngangkatnya juga manual gitu itu aja sih beratnya menurutku kalau yang lain mah masih ringan lah kayak ngarit ngepak gitu ringan lah guys tapi kalau mupuk ini berat oke sampai ketemu di videoku berikutnya tunggu videoku ketika nan semangka ya ini aku mau lanjut kerja mau panen horenso di depan sana guys nah pokoknya gak ada waktu istirahatnya kita guys kerja ini selesai lanjut itu itu selesai lanjut yang disono gitu tapi adalah kita kayak ya istirahat bentar-bentar lah tipis-tipis gitu kayak minum atau pipis atau kemana gitu kadang ya nyolong-nyolong 10 menit istirahat gitu sekarang kita ngarit dulu disini nah ini bayangnya oke sampai ketemu di videoku berikutnya babila tafkodeh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bercocok tanam dan bermantap-mantapan ngarit-ngarit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati